Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kita pada pagi hari ini Akan menguraikan tentang Akidah Dan pikiran-pikiran dasar Sebagaimana ditetapkan Oleh Islam Dengan berkata lain Kita akan menguraikan disini Tentang Al-iman Iman yang selalu Disebut-sebut orang Jadi kita Akan menguraikan tentang Dasar mental Dari manusia Dengan menguraikan tentang Iman ini Setelah saudara Para pendengar sekalian Sebagai kita ketahui Pikiran manusia Zihnul insan Zihnul insan Atau Orang modern sekarang mengatakan Human mind Adalah Asal dan sumber Dari segala apa saja Yang terbit dari manusia Dalam bentuk Dalam bentuk Amal-amal Dan perbuatan-perbuatannya Segala amal Dan perbuatan-perbuatan manusia Asal dan sumbernya Adalah Iman Maka dari sudut ini Manusia itu berada dalam Dua macam posisi Atau dua macam situasi Situasi pertama Pada dirinya itu Belum lagi tumbuh Sesuatu pikiran Atau pikiran-pikiran Suatu bentuk yang khas Suatu bentuk tertentu Melainkan Dia masih diliputi Pikiran-pikiran yang Mutafariqah Artinya Fikiran-pikiran Yang belum lagi Bersatu padu Ide Konsep Atau notion Yang Musyad Tatah Dan perasaan-perasaan Mereka Macam-macam Yang selalu Saja berubah-ubah Dari waktu Ke waktu Maka Tidak adalah yang mendorong Dia bergerak Dan berbuat Melainkan Kekuatan-kekuatan Dari pikiran-pikiran Ide-ide Dan perasaan-perasaan Tersebut Nah ini Situasi pertama Para menengah sekalian Situasi kedua Pada diri manusia itu Tiada sedikit pun lagi tinggal Bekas-bekas Dari pikiran-pikiran Yang Mutafarriqah tadi Ide atau konsep Yang Musyad Tatah Dan perasaan-perasaan Yang aneka Macam Tetapi Telah timbul Padanya Pikiran Atau pikiran-pikiran Dari bentuk tertentu Pikiran-pikiran Dari bentuk tertentu Bentuk yang khas Yang membuat Segala amal perbuatannya itu Bersumber Pada pikiran tersebut Atau ide tersebut Baik dalam keseluruhannya Maupun dalam bagian-bagiannya Bukan lagi sesuatu Tetapi telah menjadi menetap Dan merupakan satu ketetapan Pada dirinya itu Maka dalam hal situasi Atau kondisi pertama tadi Keadaannya adalah Seperti jalan Atau street Yang terbuka Bagi segala orang Yang hendak lalu lintas Atau lalu lalang Di sana Tidak ada suatu apapun Bagi mereka itu Di sana Yang memperbedakan jurusan Yang satu Dari jurusan yang lain Tetapi dalam hal situasi Atau kondisi kedua Yang tadi kita sebutkan Keadaannya adalah Seperti suatu tuangan Atau suatu acuan Atau suatu mold Yang membuat Apa saja Dari elemen Atau substansi Yang dituangkan di sana Mengambil bentuk yang khas Atau bentuk tertentu Karena dia sudah merupakan Acuan Tuangan Atau mold Dan jika seorang manusia Berada dalam keadaan Yang pertama tadi Maka dikatakanlah Bahwa dia tidak punya Tidak punya Apa namanya itu Tidak punya sirah Tidak punya sirah Dalam hidupnya Artinya tidak punya arah Maka manusia seperti itu Kadangkala akan menampakkan dirinya Maaf Akan menampakkan dirinya Sebagai syaitan Sesuai dengan Kesukaannya Sesuatu Atau sebagai malaikat Sesuai dengan Kemauannya Sesuatu pula Corak atau warna Amal perbuatannya itu Dapat selalu berubah-ubah Menurut Situasi Dan kondisi Ini dia Para penonton sekalian Supaya kita ketahui Tidak demikian Halnya Dengan manusia Dalam posisi Yang kedua tadi Manusia Dalam posisi Ini Posisi kedua Seperti kita uraikan tadi Sudah punya sirah Tertentu Yang Diketahui Dan diyakini Sirah Ma'lumah Mu'ayyana Dan dalam hidupnya Manusia seperti ini Sudah punya sistem Punya aturan-aturan Atau hukum-hukum Sehingga Mengenai manusia yang satu ini Dengan positif Dapat dikatakan Bahwa dia pasti Akan melakukan Perbuatan tertentu Pada waktu tertentu Dalam hidupnya Di dunia ini Malah reaksi Atau responsnya Terhadap sesuatu pun Lebih kurang Terhadap diduga sebelumnya Jika mengenai Hal-hal Dan soal-soal Yang prinsipi Nah Itu dia Para penonton sekalian Manusia dalam posisi kedua Sebagai kita sebutkan tadi Jadi Dari urayan Barusan Jelaslah kiranya Bahwa pilihan yang dilakukan manusia Dalam hidupnya di dunia ini Terhadap suatu aturan hidup Sistem hidup yang tepat Nizaman Muhkaman Wata Tadibban Khasan Adalah patut sekali Untuk jadikan tempat berpijak Dan jaminan keamanan batin baginya Manusia perlu Pada pegangan hidup yang jelas Tegas Dan tetap tiada berubah-ubah Malah Tahan uji pula Kalau tiada jelas Tidak tegas Dan tidak pula tahan uji Maka nanti manusia yang menjadi Para pengikutnya Bisa lontalanti dibuatnya Para penonton sekalian Dan ini adalah syarat pertama Dan paling utama Bagi Sistem hidup manusia di dunia ini Maka sistem hidup seperti itu Tak dapat dan tak boleh dipuat-puat sendiri Akal manusia Tak berkesanggupan untuk itu Itu semua Diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan Seluruh alam semesta Dan manusia di dalamnya Sistem hidup dari Allah Satu-satunya Cuma Yang jelas Tegas Tepat Dan tidak berubah-ubah Dan sistem hidup dari Allah itu adalah Berdasarkan Iman 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 Atau tegasnya Secara Istilah Istilah Al-Iman 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 Maka kalau menengah sekalian Apa makna Al-Iman Ini sangat penting Kita harus mengetahui Apa itu Al-Iman Iman Adalah dasar mental Atau dalam bahasa Arabnya disebut Al-Asasul Fikri Jadi dasar mental Bagi perjalanan hidup manusia Bersama dengan segala amal perbuatannya Itulah dia Iman Jadi ingat Iman Adalah dasar mental Bagi perjalanan hidup manusia Bersama dengan segala amal perbuatannya Iman Atau seperti sekalian lebih tepat lagi Al-Iman Adalah istilah Agama Bermakna Ketenangan Dan keamanan hati Atau jiwa Dan berasal dari kata Al-Amnu Kemudian jadi Al-Aman Ia ni keamanan Security Lawan dari Al-Khawfu Iaitu ketakutan Maka dari perkataan Al-Amnu Ingat benar Al-Amnu 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 Terbilah perkataan Al-Amanah 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 Amanah bahasa kita Lawan dari Al-Khiyana 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 Khiyana dalam bahasa kita Seorang manusia Yang membuat orang lain senang dan tenang dalam menghadapinya Karena dia berpegang teguh pada amanat Dan sekali-kali tidak mau berkhianat Orang seperti itu Biasa dinamakan Al-Amin 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 Seperti halnya dengan Nabi kita Muhammad SAW Beliau disebut Al-Amin 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 Karena Beliau membuat manusia lain Senang dan tenang Dalam menghadapinya Karena beliau Berpegang teguh pada amanat Dan sekali-kali tidak mau berkhianat Maka yang dimaksud dengan Iman manusia Pada sesuatu Imanul insan Bishayin Nah Itu ialah bahwa dia telah memancangkan Memancangkan Atau menanam Menanam Dalam benaknya Dalam zihinnya Bahwa sesuatu itu Sungguh-sungguh benar Dan dia yakin Seyakin-yakinnya Mengenai kebenaran tersebut Dan dia sekali-kali Tidak akan mau menerima Yang bertentangan Dengan imannya itu Kelemahan iman Da'ful iman Berarti Bahwa kalbunya Belum lagi merasa tenang dan aman Belum lagi Itma'anna Dalam bahasa Arab Para menarik sekali ya Belum lagi Feel confident Secure Dalam bahasa orang sekarang Atau feel assured Secara menyeluruh Sehingga Dia belum lagi aman Dari kemasukan dalam zihinnya Sesuatu Yang bertentangan dengan imannya Dan melemahkan pandangannya Atau jalan hidupnya Dan malah menimbulkan Kegoncangan 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 Dan kekacauan Kegoncangan Dalam hidup Amaliyahnya Kekuatan iman Para pendengar sekalian Kewatul iman Kekuatan iman Kewatul iman Berarti Bahwa hidup itu Telah berakar Dan berdasar teguh Kokoh dan kuat Sehingga hidupnya Tidak dapat digoncangkan Oleh apapun Dan siapapun Nah ini merupakan Kewatul iman Iman apa saja Tetapi iman itu Para pendengar sekalian Iman itu Ada dua macam Ingat Iman itu Ada dua macam Malah perkataan iman Pada asalnya Adalah Istilah Dinia Terminuluhi agama Akan tetapi Karena kita telah Memakainya dalam artian Al fikrah Tul asasiyah Pikiran dasar Maka dengan sendirinya Iman itu terbagi Dalam dua macam Atau dua bagai Satu Iman dalam bentuk Dinia Iman Minna wa'iyah Dinia Dan Kedua Iman dalam bentuk Dunia Wiyah Iman Minna wa'iyah Dunia Wiyah Ya ada dua Parahmatik Iman dalam bentuk Dinia Iman dalam bentuk Dunia Wiyah Maka iman Maka iman dalam bentuk Dinia itu Menjadilah dasar Atau asas Dari kebudayaan Yang didekatkan Atas Din Atau agama Karena tidaklah Ada nilai lain Dalam hal ini Melainkan Iman Nansatu Itulah Yang menjadi penentu Atau penetap Segala sesuatu Dalam kehidupan agama Dan kehidupan dunia Bersama-sama Dan tak dapat Dicerai pisahkan Satu sama lain Sama sekali Malah pun kehidupan dunia Dan akhirat Ada pun kebudayaan Yang tidak ditegatkan Atas Ad-din Atau agama Maka iman Keagamaan Al-imanud-dini Di sana itu Dipisahkan Sama sekali Dari Iman Keduniaan Al-imanud-duniawi Sehingga Iman keagamaan itu Sama sekali Tidak berbekas Di sana Dalam kehidupan Perorangan Kehidupan individu Ataupun kehidupan Kemasyarakatan Dari Umat manusia Nah jadi Para pendengar sekalian Ingat ini Iman ada dua bentuk Iman Dinia Dan iman Duniawi Dan dua-dua ini Berbeda-beda Para pendengar sekalian Apa itu Iman Iman duniawi Iman duniawi Adalah iman Yang membawa manusia Kepada Kecintaan Kepada Dunia ini Dengan tidak ada Taranya Dia dalam hidupnya Menganggap dunia inilah Segala Dan dunia Dan dunia dalam bahasa latin Para pendengar sekalian Disebut Sa'i kelem Sa'i kelem Dari kataan Sa'i kelem dunia Tumbuh kataan Sekularisme Nah Sa'i kelem Sekularisme Jadi dekat-dekat itu Pada iman Duniawi Yang seperti ini Tidak ada Tuhan Tidak ada Para pembimbing Agama Tidak ada Kitab-kitab Suci Samawiyah Ya Malah Tidak ada Apapun yang bersifat Kerohanian Agama Tidak ada Apapun yang bersifat Akhlak Agama Dan lain-lain sebagainya Malainkan Segala-galanya Bersifat Duniawi Belakang Bersifat Sekuler Belakang Kadangkala Yang dipertahankan Kaum sekuler itu Ialah Rakyat Atau bangsa Dan rakyat Atau bangsa ini Dipuja Dipuji mereka Sebagai yang Paling berkuasa Dan kadangkala pula Secara praktis Mereka menyembah Rakyat Atau bangsa itu sendiri Yang dikatakan Mereka berdaulat Mereka hidup Untuk mempertegak Apa yang mereka Namakan Kedaulatan Rakyat Kekuasaan Dan keputusan-keputusan Tidak ada Rakyat Atau bangsa itu saja Malah mereka Percaya Dengan sebenar-benar Percaya Bahwa rakyat Atau bangsa Mereka itu Itulah yang benar Itulah yang hak Ya Itulah dia Kebenaran seluruhnya Bangsa atau rakyat mereka Itulah Pewaris dunia Dan berhak Untuk memperluas Kekuasaannya Dan kedoratannya Atau setiap Wilayah lain Di permukaan Bumi Dalam pandangan mereka Rakyat-rakyat Atau bangsa-bangsa lain Hanya berkedudukan Seperti hewan Ternak belakang Sedang bangsa Atau rakyat mereka Bangsa Rakyat mereka Yang menjadi Penggembalanya Demikianlah Para penengah-rakyat Sehingga mereka Mempertahankan Kerakyatan ini Dan malah Mempertuhankan Rakyat Atau bangsa itu Nah sekianlah Untuk pagi hari ini Insyaallah Dan kuliah sebuah Akan datang Akan kita lanjutkan Orayan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih